Untuk mengoperasikan knob, pertama harus kita tekan terlebih dahulu knobnya Kemudian di indikatornya akan menyala Kemudian akan mati setelah 4 detik Setelah 4 detik kita harus tekan kembali Untuk membuka fuel dan seat kita posisikan ke posisi open Fuel bisa terbuka Kemudian untuk membuka seat Untuk menyalakan tinggal di putar ke posisi on Indikator semua sudah menyala Untuk menonaktifkan password back Akhir back seperti ini kita tekan knob terlebih dahulu Kemudian tekan lagi selama 9 detik Sampai terdengar bunyi Akhir backnya tidak berfungsi Hanya kedipan saja Untuk menonaktifkan lagi tekan kembali knobnya Kemudian tekan selama 9 detik kembali Tunggu sampai ada bunyi Akhirnya sudah bisa berfungsi kembali Untuk smart key ini dilengkapi dengan emergency ID Jadi jika hilang ini bisa dibeli hanya remote-nya saja Dan dimasukkan kode-kode tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih